Ada pengetarikan gak sih buat join di buka usaha rumah makan khas? Kalau sementara saya masih berpikir ke arah sana, kebetulan Mas Yilu ini, siapa namanya tadi? Yamage. Yamage ini juga siapa dikit walaupun belum lama, tapi yang terangkan Akrapani akan membawa mungkin nanti lama-kelama kita berbicara bagaimana kalau join selain itu. Ada satu kerja sama, barangkali bisa-bisa gak? Kalau misalnya kita join itu bisa gak? Bisa pak. Umpama ini, umpama. Gak masalah, modal berapa-berapa saya pakai perjualan. Oke pak. Bagus pak. Di Indonesia sudah berapa tahun? 6 tahun. Oh 6 tahun. Yonya orang? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Sudah dua anak. Oh dua anak. Jadi ya, sekarang sebagai ayah. Jadi meninggalkan Jepang sudah 6 tahun. Kotanya mana? Oka. Gerti gak kamu? Gerti. Mana? Kamu menggalkan Banyuwangi kapan? Saya pernah keusahaan dibina panah-panah. Tapi mungkin mas Tata masih sih, sudah pernah buka restoran dulu aja atau bisnis di khusus makanan gitu dari kalian? Oke. Kalau saya sih, sudah pernah buka, sampai sekarang sih ada, masih buka, di Harmony. Itu ada rawon, ada sobunut, terus banyak lagi lah. Nah, nanti mungkin kalau kita bisa kerjasama-sama masakan Jepang ini, mungkin saya juga akan ya mencoba lah. Mencoba kita bawa ke sana bagaimana nanti respon dari penggemar khususnya yang suka makan. Jadi, suka dukanya apa sih? Mungkin kan kita pandemi yang lebih 2 tahun. Suka dukanya apa menjalankan bisnis? Kalau kita bicara soal suka duka sih, pasti ya duka terus ya, karena sukanya. Ya kan? Tapi kita gak boleh, gak boleh apa? Bisnis. Kita harus yakin. Ya? Tapi tetap kenyataan sekarang, kita bersyukur pada Tuhan, kita bisa berjalan kembali. Dan jangan lupa, walaupun kita itu pandemi sudah mulai menurun, tapi kita masih tetap harus jaga protokol kesehatan. Oke? Seperti halaman Pak Nesi, kalau pengalaman saya, saya juga mulai tahun 95 itu punya usaha di Batyun. Namanya rumah makan di Jatah Sal. Tapi di Jaruban, Kabupaten Batyun. Nah, makin lama, makin lama, bagus. Sekarang ada losmennya juga. Tapi COVID ini, dan sebelum-sebelum COVID, itu gara-gara ada tol, ini rumah makannya sepi. Rumah makannya sepi. Tapi ada pesanan-pesan dari pembda, kadang-kadang tuh rapat. Karena saya juga bikin gedung sebar guna yang kapasitasnya kan orang-orang dari sekitar Jatah Salaman Latus. Tapi untuk Mas Tasi sendiri, pernah gak sih join kerjasama gitu? Bikin suatu usaha mungkin di bidang apa? Belum. Joinnya kalau ngelawak, mesti bareng join selalu. Itu bukan join, cuma kerjasama. Tapi yang jelas, saya juga udah buka di Harmoni, di Dapur Buren. Banyak orang tahu udah, ya. Karena mudah-mudahan di Masakan Jepang akan saya balas. Hebat. Saya mau coba aja. Terima kasih. Tapi dari kalian berdua, suka masakan Jepang apa gitu? Ada gak sih? Dari kalian berdua, ada ya suka masakan Jepang apa sih? Ada saya. Sabu-sabu saya suka. Tapi jangan sabu, ya. Sabu-sabu. Kalau sabu-sabu itu makanan. Kadang-kadang banyak kan, aparat dari polisi, dari jaksaan, dari haken. Kamu ketangkap sabu-sabu itu salah. Sabu-sabu itu makanan. Jangan salah. Kalau sabu itu memang, yaudah, ya itulah. Seleranya masing-masing. Kalau saya tuh paling suka itu ya sushi. Iya. Karena istri saya tuh namanya sushi. Sushi, Sulistina. Promo, promo istri. Oke, yang jelas begitu. Saya kira kita minta-mintaan warga yang belum pernah merasakan di Resto. Apa namanya? Gens. 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 Barga, let's go.